Tips merubah kegagalan menjadi kesuksesan Hai, saya Dewi Kregman dari Michigan Talk Business Today Beberapa cara merubah gagal menjadi sukses Yang paling pertama adalah miliki mindset positif Karena apa yang kita pikirkan itu jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan ataupun yang dikatakan orang lain Jadi, walaupun ketika kita gagal Orang bilang, kamu bodoh, kamu gagal, kamu nggak mungkin bisa bangkit, kamu bangkrut Anything lah, kamu jelek, kamu bla 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 Selama kita memiliki mindset positif Misalnya nih, terserah deh orang mau bilang gue jelek, gue gagal, gue bangkrut Yang penting aku yakin Aku terlahir istimewa dan aku akan bisa menjadi versi terbaik diriku Sendiri dengan pertolongan Tuhan Nah, milikilah keyakinan seperti itu Miliki keyakinan yang kuat Maka insya Allah Anda akan bisa melewati ujian pertama Dengan mindset yang positif Kemudian berikutnya adalah Menurut saya gagal itu lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain Minimal ya, ketika saya action, gagal, itu saya belajar sesuatu loh Saya punya pengalaman, saya I learn something Dan saya sudah maju satu langkah mendekati kesuksesan Tapi ketika saya nggak ngapa-ngapain gitu ya I do nothing, I get nothing Dan nggak punya pengalaman, nggak punya skill, nothing Kemudian, menurut saya Walaupun kita itu adalah produk masa lalu Yang penting adalah Keputusan apa yang kita buat hari ini Dan komitmen apa yang kita lakukan Dan action apa yang kita lakukan untuk masa depan I am not what happened to me I am what I choose to become Jadi, mau gagal berapa kali Yang penting saya selalu action maju ke depan Insya Allah saya pasti sukses Itu menurut saya Kemudian, salah satu musuh dari kesuksesan yang utama Itu adalah takut action Karena dia takut gagal Itu, kebanyakan orang nggak pernah sukses Itu bukan karena dia nggak pinter loh Bukan dia nggak punya uang No, kebanyakan itu karena fear Takut mencoba hal baru Takut gagal Malu kalau misalnya dia gagal Akhirnya, nggak ngapa-ngapain Akhirnya, tidak sukses That's it Banyak orang yang sangat pintar Tapi, unfortunately Karena dia takut untuk mencoba Dia tidak bisa mencapai kesuksesan yang dia inginkan Potensinya tidak bisa maksimal Kemudian, cara merubah kegagalan Dan lainnya adalah Jangan terlalu banyak mikirin gagal Fokuslah di action Action, action, action Ketika energi kita Terlalu banyak untuk mikirin gagal Terus, gimana ya Curhat, baper Kita akan bulat di area yang negatif Jadi, fokuslah action Sampai kita capek Nggak sempat mikirin gagal Akhirnya, tau-tau Eh, udah sukses That's it Kemudian, cara lainnya adalah Carilah orang Atau benchmark Orang yang pernah gagal Yang kegagalannya mirip dengan Anda Kemudian, tanyalah Gimana tips dia Ketika dia sukses Tirulah apa yang dia lakukan Ini menurut saya paling gampang Misalnya, dulu ketika saya bangkrut Saya tanya pada orang yang pernah bangkrut Gimana mengatasinya Dan itu yang langsung saya terapkan Action, action, action Jika sharing ini dirasa bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Salam Mak Praner dari Amerika